Ini sangat keras. Kabar mengejutkan berhembus Kamis pagi tadi. Seharusnya pagi ini terisi dengan kabar kemenangan tim Indonesia pada ajang All England 2021 di Birmingham, Inggris. Namun nyatanya harapan itu sirna. Tim Indonesia terpaksa mundur dari ajang bergensi ini setelah mendapat email dadakan dari Panitia. Email berisi informasi bahwa ada penumpang di pesawat yang mereka tumpangi menuju Inggris terpapar COVID-19. Jonathan Christie, Marcus, Kevin, dan kawan-kawan pun batal bertanding dan harus menjalani isolasi padahal hasil tes seluruh tim Indonesia dinyatakan negatif corona. Ini dinyatakan dampaknya ke tim kita dan ini sangat-sangat merugikan. Dan sekalipun memang BWF sejauhnya tidak bisa berbuat banyak untuk masalah yang tim Indonesia hadapi saat ini. Bagaimana tidak dirugikan, seluruh jadwal pertandingan Indonesia yang belum bertanding otomatis dibatalkan. Padahal Jonathan Christie, Marcus, Gideon, dan Kevin Sanjaya telah menang babak awal. Namun mereka terpaksa harus mundur karena kejadian ini. Tak hanya soal pertandingan, tim Indonesia juga mendapat kerugian lain. Cuitan istri Marcus Gideon pun menggambarkan kondisi isolasi di dalam hotel tanpa jaminan mendapat makan dari Panitia. Kabar tak mengenakan ini pun langsung dibanjiri komentar warganet. Netizen Plus 62 nggak terima tim Indonesia yang sudah dinyatakan negatif corona dipaksa mundur dengan alasan ada satu penumpang di pesawat yang positif corona. Mereka pun menyayangkan kenapa hanya tim Indonesia saja yang harus diisolasi. Seharusnya, jika masalah kesehatan dan keselamatan para atlet di seluruh dunia, seharusnya seluruh pertandingan ditunda. Jadi bagaimana menurut sahabat? Adilkah kejadian yang menimpa tim Indonesia? Kita tunggu saja ya kabar selanjutnya. Terima kasih telah menonton!